Halo semuanya, hari ini hari Kamis tanggal 13 April 2023 dan ini adalah catatan trading saya XAU USD masih konstruktif, Fibonacci yang kemarin menahan dengan bagus di area 618 jadi kalau ada yang entry di area tersebut, tinggal ditahan saja atau bisa mulai scale out berapa persen dan sisanya dibiarkan saja mengikuti pergerakan market saya sendiri kemarin trading dengan sangat buruk mainnya jelek sekali karena menyabutase rencana saya sendiri kata guru saya ini adalah penyakit kronis kebanyakan trader katanya sih gitu jadi saya awalnya punya entry di 50 disini di 50 dan sempat floating profit yang ini kemudian ada candle merah ini saya malah bingung sendiri saya mulai gak yakin dengan rencana saya sendiri dan posisi yang terbuka saya tutup manual tapi ya gunanya catatan trading atau jurnal kan untuk hal-hal yang seperti ini ya kawan-kawan ya jadi sebagai pengingat saat saya melakukan kesalahan dan harapannya kesalahan itu tidak dilakukan lagi di masa mendatang oke jadi sekarang bagaimana seperti yang sudah saya bilang tadi kalau ada yang punya posisi buy ya tinggal ditahan saja atau scale out itu lebih bagus alias ditutup berapa persen boleh 50% atau dibagi sepertiga-sepertiga-sepertiga juga boleh terserah lah pokoknya ditutup berapa bagian supaya profitnya dapat dan sisanya dibiarkan mengikuti pergerakan market apakah gold bisa nyampe final target di 26.6300 saya gak tahu bisa ya bisa tidak namun saat ini saya mau sharing sesuatu kalau kita perhatikan di time frame daily disini kalau saya tarik garis seperti ini titik atas dan atasnya saya gabungkan kemudian yang bawah saya gabungkan seperti ini oke disini saya melihat ada pola wedge tepatnya itu beris wedge tapi ini masih terlalu awal ya sob kalau memang ini beris wedge maka garis yang atas ini gak boleh break garis yang atas ini saya kasih tanda kemudian garis yang bawah nah udah saya tandain jadi garis atas tidak boleh break dan garis bawah nanti cari breakout dan retest sebagai konfirmasi untuk sell tapi sekali lagi ini di daily jadi nanti agak tricky ya hati-hati kalau kita kecilkan di H4 jadinya seperti ini sob nah begini ini gak terlalu rapi ini saya betulkan dulu sedikit seperti ini nah disini ada candle false breakout yang ini ada false breakout ini kalau di daily ini adalah spike nah ini spike tapi kalau di H4 ini adalah false break jadi bagaimana apakah wedge ini valid atau tidak saya belum tahu jadi nanti saya mau melihat perkembangannya dulu apakah market akan masih tetap bermain di dalam sini seperti ini dan nanti kalau ada breakout apakah breakoutnya bagus kalau iya saya akan menganggap wedge ini valid terlepas dari disini ada false breakout jadi skenario saya ada dua satu saya biarkan market mencapai 26.6300 dan nanti lihat reaksi market seperti apa di area resistance ini apakah ada continuation atau ada pembalikan disini yang kedua saya akan mengamati pola wedge ini apakah wedge ini valid atau tidak kalau valid saya akan mencari signal sell cuman kalau ini beneran wedge ya seharusnya ya marketnya gak nyampe 26.6300 karena kalau nyampe sini ini ya trendline yang atas ini rusak harusnya ini maksimal yang jelas ada ini ya di daily ada resistance disini 20.32.110 ini yang doji 20.32.110 oke kemudian kalau itu gak nahan dia retest area trendline yang atas ini kira-kira di di mana ya ini perkiraan ya sekitar 20 kalau ngelihat marketnya ya sini kira-kira disini deh ya disini deh berapa sih ini 24.2359 ya segituan lah 24.235 24.2500 24.2500 24.2400 ya kira-kira disini lah kalau mau wedge ini tetap bertahan maka seharusnya market hanya nyampe sini paling tinggi 24.2400 lah harusnya ya sebelah kira ada sesuatu gak sih oke ada nih oke pas ya disini ya jadi ini bisa kita ambil 24.2400 boleh lah ini supportnya candle-candle yang ini oke 24.2400 saya mau ambil resistance disini jadi seharusnya kalau ini wedge marketnya gak nyampe 26.6300 nyampe nya di 24.2 karena kalau ini wedge juga ini gak boleh dia jalannya terus jalannya seperti ini misalnya begini semakin mengecil 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 enggak seharusnya enggak seharusnya tidak sampai kerucut seharusnya seperti itu katanya teori sih seperti itu jadi 3.4 dia seharusnya sudah break biasanya biasanya seperti itu tapi ya sekali lagi saya gak tahu saya masih harus melihat perkembangan marketnya seperti apa jadi seperti itu ya sob dari kedua skenario itu yang mana yang berjalan atau mungkin bahkan gak jalan juga dua-duanya itu juga bisa terjadi saya gak tahu nanti kita lihat sama-sama sampai disini dulu videonya silahkan dibaca disclaimer nya tidak ada jaminan apapun dari saya saya bisa salah total jadi anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan apapun yang anda ambil setelah menonton video ini dan saya harus mengingatkan trading itu adalah bisnis yang sangat beresiko anda bisa kehilangan seluruh uang anda jadi bekali diri anda dengan pengetahuan yang cukup seputar dunia trading saya Bian Forex sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati